Intro Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita baca kebenaran firman Tuhan Yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna Pembaharuan budi Semua orang pasti menginginkan hidupnya lebih baik dari masa lalu Perubahan hidup tidak terjadi secara otomatis Dibutuhkan dari kita Perubahan sik Bisa disebut perubahan karakter Atau perubahan kebiasaan secara Lalu bagaimana caranya mengubah karakter Karakter atau budi Perlu mengalami transformasi atau mengalami perubahan Persoalannya jika ditanya Siapa yang bersedia mengubah Kebiasaannya mengubah karakternya Mungkin hanya sedikit yang bersedia Manusia cenderung hidupnya dalam zona nyaman Hidup enak Hidup yang tidak perlu repot-repot Hidup yang tidak usah serius Seorang peminum alkohol sebenarnya sadar bahwa Kebiasaannya itu berpengaruh buruk pada kesehatannya Seorang merokok paham betul Bahwa itu merusak paru-parunya Memperpendek umurnya Seorang penjudi juga sadar Bahwa ia bisa kehilangan seluruh hartanya Namun persoalannya Adalah banyak orang tidak berdaya Untuk keluar dari kebiasaan buruknya Dalam mayat renungan hari ini Rasul Paulus mengejarkan kepada kita Bahwa pembaruan karakter Perubahan sikap Harus dimulai dari Pembaruan budi Pembaruan budi adalah hal Yang mendasar dalam hidup seseorang Perubahan budi Artinya perubahan sikap Hidup seperti Seseorang dari hati yang Paling dalam Bukan didorong oleh orang lain Atau faktor dari luar dirinya Bahan budi membutuhkan Kesedaran diri Hanya orang yang sadar tentang akibat Yang akan dihadapinya Orang itulah yang akan mampu Meninggalkan kebiasaan lamanya Dan memulai hidup yang baru Sedara Kita harus mau Meninggalkan manusia lama Menurut Rasul Paulus Orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Harus bersedia Meninggalkan manusia lamanya Manusia lama adalah cara Atau sikap hidup yang lama Hidup yang seturut dengan dunia ini Sedara Hidup yang berjalan Dengan cara dunia Hidup yang bertindak Seperti orang dunia Dunia yang kita hadapi sekarang Adalah dunia yang gelap Dunia yang penuh dengan kejahatan Kita sudah ditebus dari kehidupan dunia ini Sedara Roma 6 ayat 6 Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita hilang Kuasanya Agar jangan Kita menghambakan diri Lagi kepada dosa Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita Hilang kuasanya Agar jangan kita Menghambakan Menghambakan diri lagi Kepada dosa Tinggalkan cara hidup Kita yang lama sedara Karena hidup kita sudah ditebus Karakter kita pasti berubah Jika kita meninggalkan manusia lama kita Pembaruan budi akan membawa kita Kepada jalan kebahagiaan yang sejati Puji Tuhan Amin Kita berdoa sedara Bapak di sorga terima kasih Untuk kasih setiamu Pertolongan dan perlindungan Dan firmanmu Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini Menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Untuk kami beralih dari sikap dunia Beralih dari kebiasaan-kebiasaan dunia Untuk kami selalu mendekat kepada jalan kebenaran firman Tuhan Hendalkan Tuhan Terpuji termulilah Tuhan Amba berdoa untuk para seluruh para pendengar Program santapan rohani pada saat hari ini Tuhan Berkati mereka Pribadi lepas pribadi Baik keluarga lepas keluarga Tumpungku sepakari mereka dengan malaikat Setiap langkah mereka keluar masuk dari rumahnya Berkati ya Tuhan Anak-anak istri keluarga cucunya Suaminya Tuhan Kau berkati Tuhan pagari mereka dengan malaikat surga Dimanapun mereka berada Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin